Tidak luar Lagu sumber Larut apana mati Terpanggang Di sungguh lambung Aku juga Menemu ajal Di celau cahaya matamu Heran Ini badan yang selama terjaga Habis angus Di api matamu Ku kaya Tidak tahu saja Jadi mungkin beginilah Nanti jadinya Kau kawin Beranak Dan bahagia Sedangkan aku Mengembara serupa Asperos Dikutuk disumpahi eros Merangkaki dinding-dinding buta Tak sakit juga Pintu terbuka Jadi baik Kita padami saja Pesan penjopet pada pacarnya Pesan penjopet pada pacarnya ini Dia berbicara tentang ironi Dan itu di dalam sasra Sasra kita mempelajari ironi itu Jadi Wais Renra ingin menyampaikan Cara lain Tentang Tentang Yang dibicarakan disini Jadi dia tidak memakai Sud pandang Seorang tokoh yang Baik Tapi justru dia memakai Dan meminjam Tokoh jahat Kan begitu Jadi Disini ada nama Siti Siti itu bisa berarti Akar-akar yang ada disini Abang-abang Ketetet yang ada disini Siti itu adalah Saudara kita Dari Sabang sampai Merauke Siti itu adalah Orang tua kira Juga adik kita Jadi Saya bacakan Pesan penjopet Pada pacarnya Asiti Siti Siti Kini aku Makin Nerti Keadaan Siti Takkan lagi Aku membujukmu Nikah Padahal Dan Melari Dari Lelaki Yang Niharang Hidupmu Sudah Lumayan Asik Tidak Dari Babu Jadi Selir Kepala Jawatan Apalagi Saya Niharang Niharang Aku Merusak Keberuntungan Masa depanku Terang repot Sebagai penjopet Hidupku Untung-untungan Ini bukan Ngesa Tapi aku memang Bukan Bapak yang baik Untuk Bayi Yang Lagi Kau Kandung Cintamu Padaku Siti Tak pernah Kusangsikan Tapi Cinta Nomor Cuma Nomor Dua Yang Utama Carilah Keselamatan Hidup Kita Mesti Ilhas Berjuang Untuk Pesah Depan Anakmu Jangan Tanggung-tanggung Menipu Lelakimu Kuras Kampanya Supaya Hidupmu Nanti Sembosa Sebagai Kepala Jawatan Lagi Normal Suka Disobok Suka Korupsi Bila Ia Nantikan Di Koti Itu Sudah Jaman Maling Menipu Maling Itu Biasa Ini Buat Di Masyarakat Maling Or Makan Cuma Gincu Jangan Boleh Yang Mandi Jadi Profesor Atau Guru Itu Solaka Uangnya Tidak Ada Uangnya Tidak Ada Tidak Tidak Dan kuatannya licik seperti saya. Inilah kombinasi yang sangat sempurna. Artinya dia berbakat menjadi seorang politik. Atau bahkan menjadi anggota parlemen. Atau bahkan menjadi seorang menteri setidaknya Siti. Hidupnya akan sukses di Jakarta. Wes Renra. Yang utak. Kelicinan. Yang kedua. Keberanian. Yang ketiga. Kekulatan. Yang keempat. Kedegasan. Dan meskipun di dalam berdusta. Inilah pakekat hidup masyarakat maling. Siti. Rakyat kecil tak bisa ngalah menunggu. Siti. Usahakan karirmu selam dengan kamu. Usahakan kenal satu menteri. Serta usahakan jadi selirnya. Sambil jadi selir menteri. Tetaplah jadi selir lagi yang lama. Kalau ia menolak orang. Tapi sebagaimana dia telah merangkap dengan istri-istrinya. Artinya dia tak tahu diri. Lalu pas saja dia. Jangan berjelahat. Lalu kurang pendidikan. Asal sungguh tetap baik bentuknya. Itu akan menarik perhatian seorang menteri. Tidak ada di soalan seluruh semangat. Tegas dan penuh keyakinan. Karena itulah. Sini seorang menteri. Akhirnya. Aku berharap untuk anak kita nanti. Siang malam. Jagalah ia. Kemungkinan besar dia adalah laki-laki. Ajarlah berkelan. Jangan ragu. Memunggu orang dari belakang. Jangan menilai dari wataknya. Sebab hanya ada dua nilai. Kawan atau lawan. Kawan sebaik sementara. Sedangkan lawan selamanya jahat nilainya. Ya harus di dana. Sampai sirna. Inilah hakikat ilmu selamat. Asyik. Ajalah. Anakmu mencapai kedudukan tinggi. Jangan boleh ia nanti jadi profesor. Atau tentara. Jangan boleh ia nanti jadi profesor. Biar susah sungguh. Mengingat kau penuh seluruh. Jayamu para suci. Tinggal kelip-lipin di dalam sunyi. Tuhanku. Aku hilang bentuk remuk. Tuhanku. Aku menumbara di negeri asing. Tuhanku. Di pintumu. Aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Aindakan waruk doa. Cerita. Buat din tanah elah. Betapati. Betapati. Rajawani. Yang dijaga datu-dato cuma satu. Betapati. Rajawani. Di kisam laut berdarah laut. Betapati. Rajawani. Ketika lahir. Dibawakan datu tayu sampan. Betapati. Menjaga hutan pala. Betapati di pantai. Siapa mendekat. Tiga kali menyebut beta. Apunya nama. Dalam sunyi malam. Ganggang menari. Menurut beta. Apunya. Tipa. Pohon pala. Badan perawan jadi hidup. Sampai pagi tiba. Mari menari. Mari beria. Mari. Mari. Berlupa. Awas. Jangan bikin beta marah. Beta bikin pala mati. Gadis aku. Beta diri datu-dato. Beta ada di malam. Beta ada di siang. nilamah gang-gang dan api membakar pulau Betapati Raja Walang yang dijaga datu-datu cuma satu Hayodil Anwar Laku Sibah Larut apana mati terpanggang di sulang aku juga menemu ajal di celah cahaya matang Heran ini badan yang selama terjaga habis sangus di api matamu ku kaya tidak tahu saja jadi mungkin beginilah nanti kau kawin beranak dan bahagia sedangkan aku mengembara serupa asferos dikutuki sumpah eros merangkaki dinding dinding buta tak sakit juga pintu terbuka jadi baik kita padami saja umunan api ini karena kau tidak akan apa-apa sedangkan aku terpanggang tinggal rangka Hayodil Anwar pesan penjopet pada pacarnya yang satu lagi yang saya tulis barusan saya dedikasikan tiga bisi itu untuk Hayodil Anwar pesan penjopet pada pacarnya pesan penjopet pada pacarnya ini dia berbicara tentang ironi di dalam sastra kita mempelajari ironi itu jadi WS Remra ingin menyampaikan cara lain tentang tentang yang dibicarakan disini jadi dia tidak memakai sudut pandang seorang tokoh yang baik tapi justru dia memakai dan meminjam tokoh jahat kan begitu jadi disini ada nama Siti Siti itu bisa berarti akan-akan yang ada disini abang-abang yang ada disini juga teteh-teteh yang ada disini Siti itu adalah saudara kita dari Sabang sampai Merauke Siti itu adalah orang tua kira juga adik kita jadi saya bacakan pesan penjopet pada pacarnya Siti itu adalah kini aku makin ngerti keadaanmu Siti takkan lagi takkan lagi aku membujukmu nikah padaku dan lari dari lelaki yang miaramu hidupmu sudah lumayan asyik dari babu dari babu jadi selir kepala jawatan apa lagi sayang nikah padaku merusak keberuntungan masa depanku terlalu repot sebagai penjopet hidupku untung-untungan ini bukan ngesa tapi aku memang bukan bapak yang baik untuk bayi yang lagi kau kandung cintamu padaku Siti tak pernah aku saksikan tapi cinta cuma nomor dua yang utama carilah keselamatan hidup kita mesti ilas berjuang untuk masa depan anakmu jangan tanggung-tanggung menipu lelakimu kuras apanya supaya hidupmu nanti sembasa sebagai kepala jawatan lagi normal suka disobok suka korupsi bila dia nanti ganti koti itu sudah jangan maling menipu maling itu biasa dibuat di masyarakat maling hormatan cuma gincu yang kutat kelicinan yang kedua keberanian yang ketiga kekuletan yang keempat kedegasan meskipun di dalam berdusta inilah agak hidup masyarakat maling asyarakat rakyat kecil tak bisa malah menunggu si usahakan karirmu selang menang usahakan kenal satu menteri serta usahakan jadi selirnya sambil jadi selir menteri tetap jadi selir lagi yang lama kalau ia menolak orang sebagian mananya telah merangkap dengan istri istrinya artinya dia takau diri lupa saja dia jangan berjelah aturan peran pendidikan asal sungguh tetap baik bentuknya itu akan menarik perhatian seorang menteri ngomong maur takdiri soal asal bersemangat tenas dan penuh keyakinan karena itulah jadi seorang menteri akhirnya aku berharap untuk anak kita nanti siang malam jagalah ia kemungkinan besar dia adalah laki-laki ajarlah berkelah jangan ragu memukul orang dari belakang jangan menilai dari wataknya sebab hanya ada dua nilai kawan atau lawan kawan sebaik sementara sedangkan lawan selamanya jahat nilainya ya harus digagang sampai sirna inilah hakikat ilmu selamat asik asik ajarlah anakmu mencapai kedudukan tinggi jangan boleh ia nanti jadi profesor atau tentara jangan jangan boleh ia nanti jadi profesor jangan boleh ia nanti jadi profesor atau guru itu itu coak uangnya tak ada uangnya tak ada kau bisa yang nanti jadi polisi atau tentara supaya tak usah beli beras karena dapat dari negara dan dengan seragam dinas atau tak dinas Siti haknya selalu utama Siti kenakan baik-baik bila yang nanti pandai menipu seperti kamu dan buat taknya licik seperti saya inilah kombinasi yang sangat sempurna artinya dia berbakat menjadi seorang politik atau bahkan menjadi anggota parlement atau bahkan menjadi seorang menteri setidaknya Siti hidupnya akan sukses di Jakarta baik-baik rendah Terima kasih.